Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu saya mohon maaf, ini oleh-oleh saya ini dari Tengah Suci Jadi kemarin baru datang sama Pak Arya Jadi masih Mewarna yang namanya Batuk Katanya kalau tidak batuk itu Yang gak abdol katanya Ya Alhamdulillah kemarin minggu Saya mendarat di tanah air dengan selamat Dengan anak Arya kemarin Selama 13 hari Kami melaksanakan ibadah Ibu dan bapak sekalian Alhamdulillahirrahmanirrahim pada Pakir ini Kita bisa bertemu Bersilat rohing Dalam kaitannya dengan Lamaran Jadi saya Bisa membangun rumah tangga yang Dia betul-betul Amanah Bisa membesarkan anak Bisa menikulakan anak Dan bisa mengekseskan anak Ya semuanya dengan kepentingan agama Bangsa tangga yang penting Kalau punya anak Kalau punya anak dibekali Yang pertama Yang pertama Saya perkenalkan namanya Mas cucu Subakyo Nah ini sama istrinya Sama putrinya Mbak Mira Masih tertinggal satu namanya Ayu Mita Rahayu Tidak bisa ikut karena ada kegiatan Tugas yang ada diselesaikan Kemudian saya nomor dua Tapi istri saya yang putrinya Apa akan Ini Ini saya Ya Saya Suaminya Saya membawa anak saya Ini namanya Kiki Adityon Pertama Saya namanya Pak Nartibu Istri saya namanya Sri Rayu Sulis Dewati Nah ini anak saya Kiki Ini Dinas di Banda Kota Perbulundong Di PU Dan sama istrinya Nah ini Namanya Gisela Anotasia Sama cucu saya Yang cantik satu ini Nah ini Alhamdulillah Makasih Yang nomor Tiga Yang nomor tiga ini Toto ya Mas Toto ya Toto Subianto ini Istrinya tidak bisa hadir Karena jika ada tugas Jadi dosen bu Sehingga ada keperluan Mendampingi mahasiswanya Keluar kota Tapi Didampingi sama putrinya ini Nah ini putrinya Kemudian Yang keempat Nah ini adik saya Ali Subianto Nah ini sama juga Istrinya tadi Mendampingi anaknya Untuk wisuda Jadi Tidak bisa hadir Karena memang Jam Sembilan Sesuluh ya Ada wisuda Putranya yang Pertama S2 Di perbankan Terus yang terakhir Ini Putri Pak Arkan Namanya Ernie Hurustiati Yang insya Allah Sudah kepanggil kemarin Pada Bulan Juni ya Karena Covid Ini ibunya Arya Sama sang suami Mas Seri ini Nah ini yang terakhir Putri dari Pak Arkan Diambil Nah sama Ini Mas Jadi Oh iya Sama satunya ini Ini kakaknya Arya Ini Mbak Acing Ini Kerja di KAI Sama 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 putranya Ini Berapa Oh iya Jadi Berdua putranya Ya sayangnya Ya sudah Kamu sama Ya Jadi saya kira itu Perkenalan dari Keluarga kami Ya memang Keluarga kami Keluarga Ya Tidak terlalu besar ya Keluarga kecil Kalau saya Cuman Mestinya dua Insya Allah Diparingi Allah dua Cuman yang Masih Ada Sekarang tinggal satu Jadi yang pertama Laki Yang kedua Cewek Waktu Melahirkan Dibunut sama Allah S.W.T Ya Mesti Disyukuri aja Buna Alak Satu Ya saya kira itu Ibu dan Bapak Sekalian Maaf Suara saya Menghabis Ya semuanya Semuanya Berkah kanan Gitu ya Jadi Keluarga diantara kita Antara keluarga Pak Airi Dan keluarga Pak Pak Padar Bisa Sambung Silaturohim Jadi tidak Tidak hanya Mengawinkan putri Dan putranya Saja Tapi juga Mengawinkan Keluarganya Kalau bisa Rukun Ya Saling Silaturohim Kan lebih enak Kanan gitu ya Jangan sampai Terjadi Hal-hal yang tidak Mengenakkan lah Antara Besan Dan besan Anak dengan anak Ya Sama-sama Saling Mengisi ya Demikian juga Arya Nanti kalau sudah Punya istri Cintai Lindungi Ya Cukupi kehidupannya Ya Didik agamanya Secara baik Kanan gitu ya Soalnya kalau Tidak dilandasi Dengan sesuatu yang Apa Iman Ya Ya gimana lagi ya Jadi sekarang ini sudah Erannya sudah Eran Ini sudah Karuan-karuan Kanan gitu ya Pak ya Jadi pergaulan Termasuk dan sebagainya Itu juga Ya perlu kita Antisipasi Dengan Saya kira itu Ibu dan Bapak Sekalian Terima kasih Atas perhatiannya Saya Akhidi Bila Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah 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 buat asal boya nah mereka menawikuloh sebagai pengantar, pembuka acara mengenalkan belum detail kalau saya mengenalkan secara detail nanti dianggap dari suhu adab lain yang keluarga saya yang sebuah jadi saya punya kakak saya biar mengenal oleh kita ini, kakak saya ini sudah malam melintang di Surabaya dan untuk itu keluarga kakak saya untuk mengenalkan keluarganya, semuanya untuk itu akan diselakan kepada Haji Abdul Hamid untuk mengenalkan keluarga besar Haji Mas Tuh, dimatang Bapak Haji Mas Abdul Hamid, semoga sambil lenggo Bapak, kakak apa-apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu al-rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Adin Rukumlah Wakil khusus keluarga dari Surabaya Berserah pemirik dan keluarga Bani Mas Tum R.W Sebelum kami menyampaikan beberapa hal karena tadi mendengar keluarga baru umur berapa orang Pak Alhamdulillah Untuk itu kami dari keluarga Bermas Tum Mendoakan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sa'yan yang asal mula Wa tijaratan janur Ya alimamah bisudut Akhribnahi Allah Akhribnahi Allah Akhribnahi Allah Akhribnahi Allah Alhamdulillah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Mudah-mudahan keluarga Bapak Nanti menular dari keluarga Bermas Tum Bisa sekeluarga umroh bersama-sama Amin Bapak Ibu Adin R.B Tadi telah kelaparkan Bagaimana dari keluarga Surabaya Tadi adik kami Sekilas menyampaikan Tentang profil daripada Abba Jemaah Tum Jadi Abba Jemaah Tum Itu putra dari Mbak Rupi'i dan Mbak Siti Kakiza Itu punya putra 10 orang Yang sulung yaitu Abba saya Abba Jemaah Tum Bapak Ibu Adin Rupi'i Perlu kami sampaikan Bahwa Abba saya dulu Seorang Pilot Pilot Cuma pilot jalan dulu Jam jadul Jadi yang dikaren Bukan pesawat Tapi Bukan kapal Kepel Jadi dokar Jadi pusir itu Pak Jadi pusir Kusir Andong Jadi dulu belum ada Transplorasi dari Turan ke Malang Era 40 Tahun 40 45 itu Hanya kereta api Pak Dan ada Sekalang Apa itu Model India itu Belum ada Oplek dan sebagainya Jadi dulu Transplorasi Yaitu pakai Andong Juga Apa itu Dokar 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 Andong Sama trim Pak Kalau pakai trim itu Resikonya Baju itu Terbakar Tapi pakai Arng Stenggul Jadi orang dulu Sama dengan Daripada Tingimbang Itu kan Bahasa-bahasa Orang Jadi Bahasa dulu Yaitu Disamping Sebagai Pusir Guru ngaji Pak Jadi Guru ngaji Pekerjaan Cuma itu Putranya Cuma 17 Jadi Program Pemerintah Itu kan Terlambat KB itu baru Tahun berapa Tahun itu Bapak saya Dabur dengan KB Keluarga besar Jadi tadi Sejarahkan Itu untuk Kecamatan Tureng Ranking kedua Ranking pertama Yaitu Cina Itu Putranya 21 Nah Abah saya itu Juara Kombar Dengan Tukok Kodjaan Namanya Tan Iguin Cina Turang Digi Itu Itu 2017 Sama Jadi Gentenan Itu Setelah Apa itu Perjalanan Mungkin Timbul Nah Itu Tulas Imposibel Kan gitu Pak Ya Cuma Fasa Abad dulu Lain Dengan Kita Abad Kalau Canya Anak Banyak Rizke Banyak Itu Keyakiran Ada Alhamdulillah Dari Anak 17 Semua Jadi Orang Pak Iya Semua Jadi Orang Alhamdulillah Ini Kakak Saya Tadi Yang Mendoa Itu Suaminya Bapak Bapak Yang Pertama Jadi Jadi 17 Terakhir Hidup 10 Yang Meninggal 7 Nah Terus Yang Kedua Yang Tadi Menerima Apa Itu Sasaran Itu Terus Saya Yang Ketiga Hidup Terus Yang Adik Yang Asati Yaitu Tadi Anaknya Yang Uncatering Di Proboling Tadi Ada Yang Proboling Ya Ini Adik Saya Yang Kakaknya Dulu Di Pasuruan Dulu SMA Negeri Jadi Akhir Saya Yang Putri Itu Karena Dulu Waktu Kuliah Mondok Jadi Kalau Sore Itu Siang Belum Ada Sifat Bahasa Inggris Tapi Sore Ngajar Agama Kudung Dulu Belum Ada Sifat Pakai Kudung Kesat Dinas Pertanian Di Proboling Nah Waktu Itu Istrinya Kecelakaan Waktuan Gatering Ini Anak Saya Yang Sekarang Meneruskan Ini Setelah Itu Adik Kami Yaitu Ibu Siti Selalu berdiri Ibu Siti Nah Ini Ini Ibu Siti Ini Adiknya Jadi Dia Seorang Pendidik Suaminya Haji Nanang Haji Nanang Berdiri Yaitu Adik Nanti Haji Jama Di Lumaja Istrinya Seorang Bidan Yaitu Sudah Meninggal Waktu Setelah Haji Lupa Tadi Saya Belum Mengenalkan Istri Saya Ibu Ibu Yuli Berdiri Nah Ini Istri Tintak Yang Yang Kakak Saya Lupa Komplem Pak Haji Suyadi Sama Buka Haji Sufina Nah Buku Mantan Camat Jadul Dulu Selah Camat Berapa Kali Terjadi Cari Wali Kota Batu Pertama Terbaru Saya Wira Swasta Pak Pekerjaan Saya Jadi Kodemul Umah Tak Amir Masjid Setelah Itu Adik Kami Jama Ali Ada Adik Mak Sum Tadi Yang Membawa Acara Tadi Nah Itu Dengan Haji Rogmah Ini Dari Surabaya Pak Setelah Itu Adik Kami Yudi Dengan Istrinya Win Mana Win Nah Ini Yang Terakhir Yaitu Badar Ya Terus Terang Pak Dulu Dicipir Orang Kan Oh Sama Alhamdulillah Karena Kepala Kau Sudah Selesai Maka Acara Ini Saya Tutup Sekian Mudah Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Berjumpa Kembali Kurang Benyum Maaf Wallah Mahfriq Ilama Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Bapak Kepala Kaua Marhaban Ahlan Masalah Dikudur Hidup Bapak Dikudur Sampai Dikudur Dikudur